Intro Oke whatsapp dulu, balik lagi sama gue Canggih Fitra Mahendra Hari ini gue sebenernya gak tau gue mau bikin apa Cuman ada di otak gue, gue cuma mau jawab-jawab pertanyaan Sama gue latihan, terus gue jalan-jalan sedikit sama Dwi Jadi banyak pertanyaan di instagram, di dm ya Dan di whatsapp Mengenai fitness yang ibaratnya klise sih pertanyaannya Cuman gue langsung aja mau jawab beberapa pertanyaan Penting gak sih suplemen buat fitness gitu kan Gue gak mau abang pakai suplemen Karena suplemen itu kimia, blablabla dan lain sebagainya Gue mau ralat hari ini gue lagi gak di endorse sama suplemen Berarti gue gak ada kepentingan apapun di suplemen Jadi gue mau kasih tau aja yang bener gimana Yang menurut gue bener ya, sorry Jadi gini, suplemen itu ibaratnya kita sebuah motor Ya sama-sama motor CC-nya sama, spekifikasinya sama, kilometernya sama, semuanya sama Ibaratnya suplemen itu ibaratnya kenal port racing Nah, motor standar diganti sama kenal port racing Pasti tenaganya bakal lebih banyak kenal port racing Larinya lebih cepat kenal port racing Nah, tapi bisa juara gak sih bang Tambah suplemen ya bisa aja Berarti pilotnya yang bawa motor Kamunya harus latihan lebih bagus Nah, yang sang bawa motor racing ini harus lebih bagus Untuk bawa motornya Agar kamu bisa sejajar atau mengalahkan orang yang pakai kenal port racing Atau mengalahkan orang yang pakai suplemen Sebenernya, kalau dibilang yang gak pakai suplemen gak bisa juara Gak gitu juga Kalau saya bilang, lo gak pakai suplemen lo gak bisa juara Enggak Kalau saya bilang kayak gitu Berarti saya merendahkan kemampuan teman-teman Untuk jadi lebih baik daripada diri teman-teman sebelumnya Protein itu, semua protein jenis protein itu lambat serap di tubuh kita Putih telur itu sumber protein yang paling cepat diserap Dan diserap ke tubuh kita aja 3 jam Sedangkan whey protein, BCAA Itu yang tergolong ibaratnya teman-teman bilang suplemen Itu cepat sekali, BCAA itu hitungan menit aja diserap sama badan kita Nah, begitu juga whey protein Hitungan menit aja diserap sama badan kita Kalau real food, hitungan jam 3 jam Putih telur baru diserap sama badan kita Sedangkan ketika kita habis latihan beban Kita butuh sumber asupan nutrisi yang cepat diserap Proteinnya cepat diserap, karbohidratnya cepat diserap Makanya kalau karbohidrat mau cepat diserap Makan nasi putih atau buah secukupnya setelah latihan Nah, kalau bisa makan putih telur atau minum jus putih telur dicampur pisang Bisa juga lebih ringannya lagi pakai BCAA atau whey protein Baru kita langsung ke makanan inti kita Nah, sekian dulu untuk jawaban yang sekarang Nanti kita lanjut lagi Sekarang saya mau makan Habis itu kita menghatihan Baru habis itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Hari ini rencana push day Dalam arti kata push day itu Gue melakukan semua exercise yang gerakannya di push Gue hari ini mau main chest sama mau main shoulder Cuman gue lebih cenderung concern ke shoulder-nya Nah, jadi gue ikutin gue terus aja Hari ini gue sama Dewi Jadi kita bisa ngeliat review Dewi juga Mana caranya main push day itu yang benar ya Bahu ini bikinnya susah-susah gampang Kalau dibilang gampang Kalau kita udah tau selahnya aja Kebanyakan orang main bahu Dia incer derto itu supaya bulat Tapi kebanyakan dia main disini Disini yang lebih banyak kena itu ibarat trapezius Ya, trapeziusnya udah stress duluan Belum melakukan gerakan trapeziusnya udah stress Karena udah kejepit disini Tricepnya juga lebih banyak dominan disini Sedangkan dia mau ngincel delto itu supaya bulat Nah, sebenernya kalau dari sisi sainsnya Dia harus bengkokin sedikit disini Nah, untuk menghindari stress ada di trapeziusnya Jadi bang, gimana caranya dada saya besar sebelah? Itu dan kenapa bisa sebesar sebelah? Nah, kalau teman-teman main menggunakan bar Terkadang ketika teman-teman main bicep curl Oke Dan teman-teman mulai capek Kuatan tangan teman-teman itu terbagi Ketika teman-teman mau mempertahankan Keseimbangan bar itu Yang terjadi apa? Yang kirinya udah gak kuat Tapi yang kanannya masih kuat Otomatis Yang kanannya menyamakan Supaya yang kirinya naik Sedangkan powernya itu sudah terbagi Itu yang ngebikin Kadang bicepnya lebih besar di kanan Atau armnya lebih besar di kanan Atau di kiri Jadi caranya gimana? Caranya pakai Teman-teman bisa pakai Ini Kalau teman-teman pakai ini Teman-teman bisa tahu Yang gak seimbang di mana Kalau pakai bar Teman-teman kasat mata Teman-teman gak akan bisa tahu Yang penting teman-teman Hajar aja Hajar Apalagi kalau dilihat sama cewek-cewek di gym Mantep banget teman-teman Hajar aja Itu udah masuk ke ego lifting Nah, jadi ketika main Teman-teman biasa main bar Coba teman-teman pakai dumbbell Jangan pakai bar aja Jadi teman-teman harus pintar-pintar Milih bebannya Jangan terlalu berat Biar supaya benar-benar konstan Benar-benar fokus Dan yang kedua Milih jenis mesinnya Intinya bebannya Dan main muscle connectionnya harus bagus Aku mau jawab ada satu orang viewer di youtube Alah ribet banget Dia bilang apa bedanya sih Teman-teman putih telur aja Badan petani juga gede-gede gitu kan Ya bingung juga ya jawabnya ya Kita bisa tambah besar Ada progressive overload Positive dan negative failure Dan static failure Terus kita namanya ada Butuhan micronutrisi juga Gak cuman telur doang Gak cuman apa doang Mungkin dia pernah ngeliat Petani yang kering kali ya badannya Karena petani itu makannya mungkin telur Mungkin dia makannya daging ayam Pokoknya yang baik-baik petani itu makan ya Tapi saya gak pernah ngeliat Badan segeri aderai nyangkul gitu Jadi petani Petani-petani yang punya badan kayak Arnold Schwarzenegger Kayak bina raga-bina raga Gak pernah Karena apa Mereka gak ada namanya yang tadi saya sebutkan tadi Jadi jangan dipukul rata semua Sama aja kayak kamu bilang Alah suplemen gak penting Gue makan aja Jangan kayak gitu juga Karena ketika orang membuat sesuatu Membuat suplemen Mereka itu meramu Mereka itu menciptakan Mereka itu memikirkan Dan mereka itu berusaha Untuk membuat sesuatu dengan baik Jadi jangan dicelak Kasian Kalau nanti orang yang gak ada yang beli suplemen Ntar orang-orang pegawai yang kerja di pabrik suplemen Atau seller-seller suplemen Yang gak ada yang beli Jangan kayak gitu Kalau memberikan pertanyaan Jangan merasa kamu lebih baik dari orang lain Jangan merasa kamu lebih baik dari saya Ketika kamu membuat pernyataan Jangan merasa kamu lebih benar dari orang lain Dan kamu lebih benar dari saya Itu aja sih Sekarang Gue lagi mau jalannya sama Dwi Cuman gue kemarin Gue taruhan sama Dwi Dan gue sekarang kalah taruhan Taruhannya tuh Kalau gue kalah Gue beli dia sepatu Under Armour Nah kebetulan gue kalah Jadi dia dapet unjeki Nah gue mau lihat sepatu apa yang mau dia pilih Jadi Gue ikutin gue terus Kalau gue sih suka abu-abu ya Kalau gue suka abu-abu sih Coba 40 Tapi Coba gue liat harganya Mendingan yang abu-abu bro Yang penting nyaman kan Yang penting nyaman Ya yang penting nyaman Nyaman gak? Nyaman Udah cobain belum? Belum Iya Yang penting nyaman deh Nyaman Bukan harganya nyaman Maya yang berharganya beda gope Yang abu-abu 1,5 Yang biru 1,9 Abu-abu aja mendingan Nah Itu ada pertanyaan Cara makan telurnya Gimana akan telurnya mentah Gue sama sekali gak menyarankan Lu semua untuk makan telur mentah ya bro Telurnya itu harus matang Bisa direbus Bisa dibikin omelette Atau dibikin sup Cara bikin sup gimana? Nah lu ada teflon Tanpa minyak Lu masukin putih telurnya Dipanas Apa namanya Dinyalain apinya Api kecil Terus lu aduk aja Aduk terus Terus Sampai Yang tadinya putih bening Kayak kaca Jadi kayak putih susu Ketika putih susu Dan ada gel-gelnya itu Sudah hilang Itu setengah matang Bisa lu masukin di mangkuk Lu kasih merica Terus lu minum Itu sup telur Kalau gue biasanya kayak gitu Kadang juga Kalau gue udah males ngunyah Gue blender bisa pake nanas Bisa pake BCAA Atau bisa pake pisang Itu cara gue makan telur ya Nah terus ada lagi Dwi Dari siapa lagi tadi Dwi? Ini nanyain suplemen Untuk muslim Ada gak suplemen yang tulisannya halal? Nah untuk muslim Ada gak suplemen yang logonya halal? Nah ini udah masuknya Udah ke politik bro Yang gak ada tulisannya halal Bukan berarti itu haram Ya Yang ada tulisannya halal Sudah pasti halal Nah caranya apa? Kalau kita ingin mengkonsumsi suplemen Yang takut Ada kandungan gelatin Gelatin itu bisa diambil dari rumput laut Bisa diambil dari babi ya Bisa diambil dari aloe vera juga Nah itu banyak Gelatin itu bukan cuma dari babi doang Nah caranya apa? Lu harus menghindari Untuk kita yang muslim Karena saya muslim Saya menghindari Suplemen yang tablet Yang ada kapsulnya itu ya Saya hindarin yang ada kapsulnya itu Saya lebih milih yang tablet Atau saya milih yang powder Tanpa ada unsur gelatinnya sama sekali Itu tips dari saya Jadi kalau untuk Karena rata-rata semua di Infor dari luar Nah kalau seandainya teman-teman Gue mau konsumsi yang halal aja Yang ada halalnya Ya paling cuma ada merek elemen Atau merek Kalau gak salah ya Ada merek lokal disini Yang ada halalnya Tapi kalau menurut saya itu Udah masuknya udah ke Ya kayak gimana gitu ya Kalau saya sih lebih memilih Saya menjaga Yang gak ada unsur gelatinnya Itu aja sih Itu kalau saya ya Ini ada pertanyaan lagi dari Mursono Surya Dia nanya Kalau kita udah Usia 49 tahun Bahaya gak angkat beban di atas 40 kg Makasih Jadi pertanyaannya sih Masih luas ya Coba saya persempit 49 tahun itu hampir umurnya mas Ade ya Kalau mas Ade yang angkat umur 49 tahun sih Mas Ade Rai maksudnya Ngangkat umur Apa Beban 40 Berapa kilo 49 Kilo Eh 49 tahun Dengan Bebannya 40 kg Kalau untuk mas Ade itu sih ringan Tapi kalau untuk mas Ade yang lain Atau Orang lain yang gak pernah fitness Dan kamu suruh angkat dia Barbel 40 kg Ya kamu coba ngebunuh dia gitu Jadi kalau saya bilang sih Jangan terpaut sama angka beban Itu aja intinya Kamu Memulai fitness bukan Gue harus ngangkat sekian kilo nih Gue harus ngangkat sekian puluh kilo Enggak bukan itu yang dicari Kamu harus ngelatih dari awal dulu Ya ketika kamu udah ngelatih dari awal Kamu akan semakin kuat Ketika kamu semakin kuat Beban yang biasa kamu angkat akan semakin ringan Ketika kamu semakin ringan Kamu akan ngerasa gak ada tantangannya Jadi secara gak langsung Kamu akan menaikkan beban kamu sedikit demi sedikit Ingat ya Kalau kamu fitness dan kamu cedera Berarti satu Mungkin kamu ego lifting Mungkin dua gerakan kamu yang gak benar Jadi ya jangan ya Jangan-jangan sampai cedera Karena ketika kamu cedera Salahnya orang ketika cedera Aduh gila Gue cedera nih Oh lu cedera Berarti lu keren Lu ngangkat beban yang berat Lu ngangkat Mainnya lu total banget Gak kayak gitu Karena kita Kita itu seniman Body building Seniman tubuh Kita menggunakan tubuh kita Untuk menjadikan kanvasnya Nah ketika tubuh kita ini Jadi rusak Karena cedera Ya kelar semua Kamu gak akan bisa latihan Atau kamu bakal berhenti latihan Cukup lama Jadi jangan Intinya Jangan memilih bebannya dulu Ya Intinya itu aja Nah oke Sekarang gue lagi mau makan sama Dwi Gue cuman mau nge-review sedikit Gue sekarang lagi on season Gue gak diet sama sekali Berat gue ada di 85 Mungkin sekarang Cara gue biar gak off season Biar berat badan gue Gue gak gendut berlebihan Jadi gue mau nge-review sedikit Cara gue menghitung makanan Gak ngitung sih Berarti gue tau apa yang gue makan Nah ini Yosinoya Ini isinya ada beef Ada protein Beef itu protein Ada fat juga Karena ada lemaknya Dan ada nasi putih Itu karbohidrat juga Dan disini karena memakai minyak Itu ada fat juga Jadi yang harus kita tau Itu dominannya Dimana Satu Ini dominannya ada di karbohidrat dan fat Karena protein ini sebenarnya sedikit Karena udah tercampur sama fat Karena digoreng Nah kita tau nih Oh kita udah banyak makan karbohidrat Walaupun berarti kita gak diet Oh kita udah banyak makan fat Nah jadi untuk next nanti kita makannya Kita harus cari makanan yang lebih ringan dari ini Berarti malam nanti gue makan Sebelum gue tidur Atau besoknya Mungkin gue bisa makan protein aja Lauknya aja Untuk melindari badan kita yang Jadi overweight banget gitu Contoh kalau temen-temen lapar Temen-temen bisa makan sate 20 tusuk Pake bumbunya gak apa-apa Pake bumbunya kan kita lagi off season ya Kita menikmati Karena saya Di setiap Januari Saya gak diet Jadi boleh Jadi saat saya off season Saya gak mengkonsumsi gula Saya minum tetap teh tawar Saya minum tetap air mineral Saya ngeredius kalorinya dari minuman saya Karena terkadang Tanpa kita sadari Minuman ini kalorinya besar 3 sendok gula pasir Itu bisa 150 kalorinya Itu yang harus temen-temen tau Nah jadi gitu aja Tersendiri saya Sekian dari saya sama dui hari ini Saya bilang setiap vlog saya Saya gak menunjukkan Saya lebih baik dari orang lain Kalau ada temen-temen Ah masa sih canggih kayak gitu sih Ah masa sih ini begini sih Ya gak apa-apa temen-temen bisa ngikutin yang disana Atau ngikutin saya Karena saya yang bikin vlog ini Ibaratnya untuk berbagi aja Bukan saya ngerasa lebih baik Dari temen-temen yang lain Atau dari fitness Youtuber yang lain Gitu ya Makasih semuanya Jangan lupa like dan subscribe ya